Halo selama siang udah sore nih coba bercerita kenal Ya Bapak Ibu sebelumnya nanti nama saya Dalu Isya Biasa Ngadanto Padahal Nyalisa kalo biasanya kenal sama mahasiswa Saya bilang bekanya nama saya namanya titi Jadi apaleka biasanya kayak gitu Mantan kuliah ini kan mantan kuliah itu orang-orang semester awal Banyak beberapa dari mereka yang berkenal sama saya Jadi biasanya saya selalu belajar dengan perkenalan diri Perkenalan diri ini selalu biasanya saya set in the rules for the class Jadi kawan-kawan semua biasanya saya dikontak Ini kontak saya Jadi selama sebanyak untuk semester ini Bila mau diskusi atau ada materi yang kurang jelas Mereka bebas mau pake live, whatsapp, instagram Bahkan kalo mau ngetek-ngetek posting yang lucu itu Terus sebenernya didiskusikan Bila lanjut ke kelas Bisa sekali ikan-kawan ini warna kuliahnya Dalam media dan strategic communication industry Jadi emang di mata kuliah ini kita ingin belajar sebenernya komunikasi Industri komunikasi sendiri itu seperti apa sih Saat ini dan masa depan akan seperti apa Jadi kita merusakan mereka Kita ini punya komunikasi yang lain ya Kita ini punya komunikasi ini pentingnya apa ya Oke Saya lagi berusaha COVID-19 63 Kalau temen-temen mahasiswa biasanya berkaya sama Sio Eh sorry sama Sodia Ini Sodia saya Taurus Ada sifat-sifatnya Ada sifat-sifat saya Tolong tidak dilanggar atau Atau Ya Jadi dalam prevelensi dosennya seperti apa Kira-kira-kira Kemudian Yang gak percaya Sodia percayanya sama Sio Ini Sio saya Sio ayam air Kebetulan tahun ini semester 2 Mereka Sionya naga logam Agak banyak dulu Logamnya ngambang-ngambang kelayar Jadi Karena agak jauh tolong merepek di kelas Kemudian Saya mencinta LDA Logisional relationship Jadi temen-temen yang hidupnya di belakang Saya semakin cinta Saya akan semakin mendekat Dan semakin sering bertanya Jadi akan semakin sering interaksi dengan temen-temen yang Duduknya menjauh-menjauh Perasaan saya cinta dengan LDA Kemudian saya juga sangat open dengan perbedaan Jadi temen-temen mau disekas apapun Bahkan kalau punya pendapat berbeda dalam kelas ini Dari apa yang saya sampaikan Silahkan Gak apa-apa Karena ilmu sosial itu punya sudut pandang luas Tidak ada yang benar-benar benar atau benar-benar salah Kita gak mengenal angka sakur yang di bawah Kita mengenalnya infinitly Jadi dipersilatkan temen-temen mau merasa Oh saya bahas tuju Boleh silahkan Kasih saya risen karena pelajari setuju Kita bisa disekas Oke Ketemuan perkuliahan ini normal seperti pada umumnya di UC Tapi yang jelas Kalau biasanya dosen-dosen tidak boleh membuatkan gadget Saya mempersilatkan temen-temen Asalkan kordan-kordan ini Temen-temen mau cari sumber lebih dari Instagram Komen-komen terus Bu ini saya menemukan ini Coba seperti ini Boleh Oke Mata kuliah ini sendiri Ini adalah tim e-camsnya Yang lebih disusun oleh Para cendikiawan Dari proses yang sangat mendewa Tapi saya akan coba sebenarnya Jadi selama satu semester ini Kita cuma pengen tahu Industri komunikasi ini menawarkan avasi untuk kita Sehingga setelah keluar dari komunikasi Ilmu komunikasi ini lebih burus S.I.Kom Saya mau berkarya sebagai apa Atau saya mau berkarya sebagai apa Atau saya mau berkarya sebagai apa Kita ada 16 kali ketemuan Di 4.1.2.3 Kita akan ada satu tugas Kita akan ngomong tentang eksplorasi diri kita Dan industri komunikasi Jadi jangan sampai kita tidak mengenang diri kita Sehingga kita sama lagi Ngambil profesi Oh saya kuatnya dalam industri kreatif Tapi memaksakan diri ambil strategi Nanti Untuk Bentur Enggak happy Jadi Kita mengenang diri kita Kita akan membuat satu Proposal Proposal Pertama 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 kemudian ini semua, kita akan bikin satu ruang dimana kita bisa memilih, kita mau pilih-pilih kalau di sosialisasi belit kita ini menggunakan video yang mana ya jadi nanti teman-teman lulus itu punya satu paket saya punya program strategiknya dan cara mensosialisasi yang ke-15 di KUAS ini cuma dilakukan cara oh, kalau ini di eksekusi dulu, pertama seperti ini kedua seperti ini, ketiga seperti ini dan video ini kenapa? 15 datang oke, sampai sini dulu ada 16 pertemuan, juga ada berobotan teman-teman akan mengatakan nilai ke-5 ada yang mau didiskusikan? sampai di sini ini terbuka ya untuk awal mungkin kalau ada dulu aduh, selesai buahnya itu 40% beratus ini ya kenapa ini lebih besar sekali? silahkan kalau misalnya ada yang mau merasa berbual ini terlalu berarti UKM-nya yang mau dihenti boleh kita open for discussion ada? ada? teman-teman sekalian oke, kalau ada tidak kayaknya kayaknya saya rasa tidak tahu ini dengan persentasi 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 seperti ini itu sudah dirijikan berapa persen mahasiswa yang lulus oke baik ini sudah kami lakukan di tahun lalu ini tahun kedua kami yang melakukan marka kuliah ini jumlah mahasiswa yang lulus 100% kenapa? mereka justru karena ini ada di SMA 2 nilai ini 40% mereka di sini bisa close sehingga kalau misalnya ada yang salah masanya punya waktu untuk merevisi waktunya kan jatuh 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai jalan jadi bisa mereka lakukan seluarannya itu sampai ke revisi ada revisi ada revisi ada waktu revisi sehingga mereka tidak close-up sampai di akhir ini jadi saya takutnya kalau ini saya beri buruknya tinggi 55% lalu ada mahasiswa yang tidak begitu tidak masuk tiga kali lebih tidak boleh begitu wah nilainya itu binasa binasa jadi ini adalah salah satu salah satu untuk menyelamatkan mahasiswa mahasiswa ini supaya proses belajar mereka dimilai dan diproses dengan banyak hasil waris karena ini prosesnya penting untuk mereka merencarakan saya mungkin apa? berhubung dengan eksekusi yang paling penting adalah tidak merencarakan karena tahapnya memang masih proses awal jadi memang dikeluarkan tidak merencarakan di eksekusi salah satu saja tidak tulisnya tapi bukan nilai intinya tidak ada perencanaannya itu tidak berakhir-akhiranya dan ada perangkat mungkin pula-percent banyak menyebabkan boleh sila sepuluh punya 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 apa karakter ini apa sekarang ini saya lihat bukan main atau dunia bukan main atau main main-main mohon maaf kalau saya menilai yang saya sendirikan, agak susah yang banyak mungkin bolehkah adik malah saya dulu kebetulan akhirnya operator kamerapan ini juga kawan saya kenapa kalian belum kuliah? kenapa? belum kuliah belum kuliahnya sebenernya saya betul orangnya berbeda sih pak temannya saat ini kalau yang sekarang sudah lebih bisa membawa airi, ngomong di depan umur yang lebih asik dulu selama saya kuliah sudah lumayan, tapi SMA yang masih proses belajar bisa ngomong SMP, SD saya cukup berdiam karena ada gini bisa jadi berbicara? latihan pak, memaksakan diri untuk berani berbicara di depan karena ya aku punya kasih, ngomong-ngom pak setelah tidak setelah ketemu sama kamera itu ya udah setiap hari karena saya sendiri juga cukup banyak mengelola laboratorium untuk televisi dan radio jadi kita ketemu ya ngomong-ngomong sedikit banyak, artinya belajar bisa berbicara baik baik saya lanjutkan oke, ini kemudian masuk ke pertemuan ini dosis pak untuk tiga pertemuan jadi kita akan tahu cari tahu sih kita ini mau jadi apa sih teman-teman masih sama jadi apa dengan cara kita tahu dulu industri yang ditawarkan dengan komunikasi dan komunikasi ini ada apa ya lalu kita akan tahu kita punya apa belum tahu kita maju oke susah latihan dipahami harus saya dipahami tapi tak kita tahu aja tugasnya adalah tangan-teman nanti dibimbing ketiga presentasi apa yang dipresentasikan presentasi tentang diri anda sendiri dan saya ini keluar yang jendela jadi cari tahu saya kurangnya apa ke depan saya perlu belajar apa untuk mengwujudkan cita-cita saya ya ya susah nggak ya susah karena mengenali diri sendiri itu susah makanya kita punya waktu satu dua minggu untuk teman-teman mereka perlu meditasi carilah refleksi kira-kira hal ini mau jadi nanti di ketiga kita akan ngobrol ngobrol supaya kita bersama-bersama di sini juga tahu mau membantu teman-teman mengarahkan temanan oh saya ingin jadi news reporter oke berarti berarti apa oh cara berbicara oh merdok-merdok oh intonasi oh pelak-pelak oh cara berdiri oh di depan kamera seperti apa angelnya jadi jangan selesai supaya bisa membantu teman-teman kita harus tahu teman-teman ini tau-teman jangan sampai kuliah 4 tahun lulus gak tahu maksudnya oke ini ya penjelasannya di pertama kita akan ekstra dulu komunikasi ini ngasih industri dan pelajar minggu kedua kita akan tarik minggu ketiga minggu ketiga berdua teman-teman cerita oke ini standar nilai nanti PPT ini ada di healer teman-teman boleh download seperti ini jadi saya tak akan gajakan tapi kita akan berdua teman-teman ini di buku kedua ya sebelum teman-teman kita selesai kuas supaya tidak terlalu banyak oke communication industry sebelum kita mulai saya mau ajak teman-teman untuk bermain bapak ibu bisa tiap bermain kabut silahkan dibuka website-nya namun.id atau kalau mungkin sudah punya aplikasinya boleh dimasukkan nomornya atau kabinetnya 213 635 um kurasa Fakai Terima kasih tada selamat menikmati 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 terima kasih